Memperingati Hari Kartini, Poluan Polda Bali menggelar bakti sosial bertempat di Desa Bebandem, Karangasem. Nah, kegiatan ini mendapat antusias tinggi dari warga. Aksi bersih-bersih, pembagian paket sembako, pembagian tas dan botol ramah lingkungan, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, itulah kegiatan bakti sosial yang digelar Poluan Polda Bali dalam memperingati Hari Kartini. Bertempat di Desa Bebandem, Karangasem, bakti sosial ini dihadiri oleh ratusan warga. Dari sekian banyak kegiatan, pemeriksaan kesehatan gratis adalah kegiatan yang paling diminati oleh warga yang didominasi oleh para lansia. Dalam kegiatan tersebut, pihak Poluan Polda Bali menyiapkan 20 tenaga kesehatan yang berasal dari kepolisian serta dinas kesehatan. Di sini warga dapat mengecek kondisi kesehatan mereka sekaligus mendapatkan obat secara gratis. Sesuai semangat Hari Kartini, segala aktivitas sosial ini sepenuhnya dilakukan oleh kaum perempuan. Poluan Polda Bali dan jajaran melakukan kegiatan bansok. Salah satunya adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kami memberikan 206 sembako yang memang sudah tercatat. Kemudian juga kami mendukung program Bapak Gubernur, yaitu untuk mengurangi sampah plastik. Bakti sosial oleh Poluan Polda Bali ini pun mendapat respon positif dari warga. Saya tidak mampu, tidak bisa obat. Sekarang ada keobatan beratis, di mana kebetulan mata saya bersih. Ini terkadang dia, terkadang tidak. Dan untuk itulah, mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa saya melanjutkan. Kedepan, bakti sosial ini akan terus digelar ke berbagai wilayah di Pulau Dewata, sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat luas. KD Martana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!